Jadi semakin toyip yang anda makan, semakin toyip yang anda makan, semakin sehat tubuh anda. Jadi mulai sekarang usahakan. Saya kemarin waktu minyak goreng agak-agak langka dan mahal itu saya senyum-senyum aja gitu kan. Sebenarnya kalau ngerti ilmunya, ya kita butuh lemak betul, tapi bukan lemak, beri lemak nambati yang gak sehat itu. Contoh lemak apa? Ini kan lemak nih, kelapa. Kelapa ini, bapak-bapak sekalian. Daging yang kelapa ini kan lemak. Ya protein, lemak, mineral, serat, segala macam ada pada daging kelapa ini kan. Akhirnya jangan tanya. Nah, ibu-ibu nih, kalau anda lagi beli santan pagi-pagi, Biasanya beli kelapanya utuh kan. Jangan dibuang airnya. Sudah tahu kan? Jangan dibuang. Campurin madu sedikit ke dalam kelapa tadi, Campurkan garam sedikit, anda akan berenergi luar biasa. Nandalin air kelapa itu yang bahkan gak ada nilainya itu, dibuang-buang. Ya, dan mulai, kalau mau jantungnya sehat, mulai ngemil ini. Ngemil. Ngemil apa? Daging kelapa. Tua. Kalau anda bisa makan seperempat aja daging kelapa tua itu setiap hari, Kan satu butir tuh. Seperempat anda makan tiap hari, jantung anda akan sehat. Gak ada urusan sama cacing-cacingan. Jangan fitnah cacing. Dengan kermi-kermian ya. Saya gak tahu dapat dari mana itu cacing kermi. Gak ada urusan. Ya.